Hai anak-anak selamat siang, kita berjumpa lagi di PA anak kita pada siang hari ini, hari ini ada tema khusus yaitu kita akan membahas satu tema yang penting di dalam kehidupan Kristen kita yaitu tema Minggu Paskah yaitu Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah biarlah hari ini kita tahu bahwa Kebangkitan Kristus adalah inti yang besar di dalam kekristenan. Nah anak-anak dari kecil mesti tahu supaya kita punya kekuatan menjadi orang Kristen yang diutus Tuhan di dalam dunia ini. Nah sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita akan bersaat adu sejenak. Anak-anak mari kita mengasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan, mari kita bersyukur karena Tuhan kita mengasih kita. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan mengasih anak-anak, kita nyanyikan lagu ini ketiga baitnya bersama-sama. Tuhan mengasihi anak-anak, kasihi Tuhanmu. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami sangat bersyukur karena kami sebagai orang Kristen diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami sebagai orang Kristen diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sebagai orang Kristen diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan yang mengasihi kami. Biar kami dari kecil mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami dan kami mau belajar mengasihi Tuhan yang demikian mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, mohon Tuhan menyertai PA anak kami pada siang hari ini. Terutama hari ini akan membahas tema kebangkitan dan biar ini menjadi satu tema yang penting yang tertanam di dalam hati kami. Dan menjadi kekuatan seumur hidup kami menjadi orang Kristen yang mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus. Sertailah Pak Pendeta Jimmy yang akan memberitakan firman dan setiap kami yang mendengar di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang baru bergabung selama siang kita menyanyikan lagu Tuhan mengasihi anak-anak. Lagu ini sangat indah, lagu ini sangat singkat tetapi gampang sekali dihafalkan. Dan kemudian mengajar kita, mengingatkan kita supaya kita dari kecil belajar mengasihi Tuhan. Mari kita nyanyikan bait pertamanya saja dua kali. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Kasih Tuhan begitu berlimpah dan kasih Tuhan dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menembus dosa kita. Untuk apa? Untuk menghapus air mata kita. Untuk apa? Untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita tanam di dalam hati kita. Supaya kita tahu kalau Tuhan mengasihi kita, kasih-Nya terbukti dengan apa? Kita mau belajar mengerti bahwa Tuhan betul-betul mencintai kita. Menebus kita orang yang berdosa. Meskipun masih anak-anak, kita juga orang berdosa. Kita memerlukan penebusan dari Tuhan. Maka lagu ini adalah lagu yang baik yang akan kita nyanyikan. Dikarang oleh Pak Pendeta Stephen Tong tahun 2003. Judulnya adalah Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Mari kita nyanyikan lagu ini satu kali. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini satu kali terlebih dahulu. Siapa yang hibur hatiku? Siapa yang hibur hatiku? Siapa yang hibur hatiku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Nah anak-anak, lagu ini hanya empat kalimat ya. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Jawabannya, Hanya Tuhan Yesus. Nah, ini adalah keunikan di dalam agama Kristen. Kekristenan dibangun dari bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dunia dan menyelamatkannya. Tidak ada jurus selamat yang lain. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang menebus kita dan mengampuni dosa kita. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu ini dua kali. Dan menjadi persiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku? Siapa yang hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur karena di saat kami menikmati paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, kami dapat memperoleh kesempatan mendengar firman sekali lagi. Kami bersyukur sebab Tuhan berkenan memberikan kami firman, sertai hambamu dan tolong setiap kami, sehingga kami dapat memperoleh berkat yang limpah melalui kotbah paskah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan rohmu yang kudus untuk menjelaskan firman kepada kami dengan memakai hambamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak mari kita membaca beberapa bagian. Yang pertama kita akan lihat sama-sama Masmur yang ke-22. Masmur 22 kita akan membaca dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Ini jadi tema pertama yang akan kita bahas. Masmur 22 ayat yang ke-20 sampai 25. Anak-anak semua membuka kitab suci. Masmur 22 ayat 20 sampai 25. Saya bacakan bagi kita yang ada di rumah bisa mengikuti membaca dari dalam hati atau juga mengucapkannya bersama-sama dengan saya. Ayat 20 Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yaakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ini ayat-ayat yang indah dikatakan oleh pemasmur. Dia berseru tapi Tuhan seperti tidak jawab. Dia teriak kepada Tuhan tapi Tuhan seperti biarkan dia. Bahkan Tuhan membiarkan dia sampai masuk ke dunia orang mati. Wah kalau begini semuanya selesai. Karena pemasmur mengatakan maut sudah sampai kepadaku. Aku ditikam, ditusuk tangan dan kakinya. Mereka mengambil jubahku merebutnya. Dan aku tenggelam di dalam samudera. Sehingga aku seperti orang yang sudah mati. Kalau sudah mati berarti selesai. Karena semua orang mempunyai pola yang seperti itu. Lahir, lalu tumbuh jadi dewasa. Setelah dewasa tua, lalu setelah tua mati. Setelah mati ada apa lagi? Tidak ada apa-apa lagi. Karena setelah orang mati dia dikubur. Dan hidupnya di dunia ini selesai. Apakah orang mati masih bisa bicara? Tidak. Apakah orang mati masih bisa bersuka? Tidak. Apakah orang mati masih bisa loncat-loncat? Lalu nari dengan orang-orang yang masih hidup? Tidak. Kalau begitu setelah mati, apakah ada harapan? Ada. Loh kok bisa ada? Karena Tuhan memberikan kebangkitan. Masmur 22 menggambarkan kebangkitan. Tuhan aku berseru kepadamu. Padahal aku sudah ada di dalam keadaan seperti mati. Ayat 16 dari Masmur 22 mengatakan. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Jadi, Pemasmur mengatakan. Saya ini sudah ditaruh di debu maut. Saya seperti orang mati. Saya bahkan menganggap diri saya mati. Tetapi, Tuhan menolong. Tuhan memberikan jawaban atas seruanku. Ayat yang ke-22 mengatakan. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Wah, jadi Pemasmur dijawab doanya. Dengan Tuhan mengabulkan permintaan dia. Tapi katanya mati. Masa mati masih bisa dikabulkan permintaannya? Berarti, Tuhan mengabulkan permintaan Pemasmur setelah dia mati. Loh, apakah Pemasmur itu pernah mengalami dibangkitkan oleh Tuhan? Tidak. Masmur 22 ini ditulis oleh Daud. Tetapi Daud setelah mati tidak bangkit. Petrus, di dalam kotba di kitab kisah Rasul. Dia mengatakan, kita tahu di mana Raja Daud sekarang. Kuburannya ada bersama-sama dengan kita. Jadi dia belum bangkit. Dia sudah mati dan dia tidak bangkit. Kalau begitu, siapa yang dimaksud di Masmur 22? Yang berseru kepada Tuhan lalu mati. Tapi setelah mati, Tuhan tolong. Karena Tuhan mendengarkan seruannya. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah yang berseru dan didengar oleh Tuhan. Di dalam surat Ibrani, dikatakan Yesus didengar oleh Allah. Karena kesalahannya. Sebab dia orang yang tidak bersalah. Sebab dia orang yang suci. Sebab dia orang yang sempurna hidupnya. Namun kalau dia orang yang hidupnya sempurna, mengapa dia mesti dipaku di atas kayu salib? Jawabannya adalah karena dia mau menebus kita. Jadi dia tidak bersalah. Dia tidak pernah menipu. Dia tidak pernah berlusta. Dia tidak pernah melanggar Taurat. Dia tidak pernah melawan Tuhan. Dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Tapi dia mati menggantikan kita. Dia mati menebus kita. Berarti setiap kita dapat anugerah. Karena dia rela mengalami kematian. Maka hanya Yesus yang kematiannya itu, kematian yang saleh. Di dalam kekudusan. Di dalam kesucian dia mati. Itu sebabnya waktu dia berseru, Tuhan dengar. Kenapa Tuhan dengar? Karena dia adalah yang suci dari Tuhan. Yang kudus dari Allah. Nah itu sebabnya Masmur 22 bukan sedang berbicara tentang Daud. Masmur 22 sedang berbicara tentang Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mati, meskipun dia suci adanya. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mengalami maut, meskipun dia tidak bersalah. Tapi justru karena dia saleh, dia suci, maka Tuhan menyelamatkan dia. Meskipun dia sudah mati, Tuhan memberikan kepada dia kebangkitan. Maka di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, ada penggenapan dari Masmur 22 ini. Terutama di dalam ayat yang ke-23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Orang yang sudah mati, tapi bangkit ini. Sekarang akan memberitakan suka cita kepada banyak orang. Dia akan mengatakan, mari sembah Tuhan, mari puji namanya. Kenapa puji nama Tuhan? Karena dia menyelamatkan aku dan oleh sebab dia menyelamatkan aku, maka dia pun akan menyelamatkan kamu. Sebab dengan selamatnya saya, maut ditaklukan. Dengan bangkitnya Yesus, maut dikalahkan. Jadi maut sudah dikalahkan, sudah tidak punya kekuatan, sudah tidak bisa mengganggu manusia, dan sudah tidak bisa memisahkan manusia dari Tuhan. Apakah ini berarti manusia tidak bisa lagi jatuh dalam dosa? Manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi meskipun manusia jatuh dalam dosa, meskipun manusia masih bisa mati, tetapi manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan dicegah dari kebangkitan. Tidak ada yang bisa menghalangi orang-orang percaya, bangkit untuk hidup bagi Tuhan. Nah inilah yang menjadi pesan pascah yang sangat penting. Kebangkitan Yesus mengalahkan kematian. Lalu kita akan lihat, selain pemasmur mengatakan, saya akan memuliakan Tuhan, saya akan mengajak orang untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan saya, dan dengan keselamatanku maut ditaklukan. Hanya Yesus yang bisa berbicara seperti ini, hanya Yesus yang kebangkitannya membuat maut sirna. Sekarang kita lihat bagian kedua, apa yang akan kita pelajari dari tema kebangkitan, yaitu di dalam Lukas fasal yang ke-24. Lukas 24, saya akan bacakan dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Lukas 24, ayat 1 sampai 5, saya bacakan ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur dan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah ini adalah Lukas 24. Lukas 24 mengatakan bahwa ada perempuan-perempuan datang membawa rempah-rempah. Lalu setelah mereka datang, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus hilang. Mereka ingin cari, mereka ingin meminyaki dengan rempah-rempah. Karena mereka sangat mencintai Tuhan Yesus. Mereka sangat sayang Tuhan Yesus. Tapi mereka sayang Tuhan Yesus sebagai nabi, sebagai guru, sebagai rabi, bukan sebagai juru selamat. Loh kenapa? Karena mereka tidak tahu. Mereka belum percaya bahwa Yesus akan bangkit. Wah kalau gitu kenapa mereka pergi ke kuburan? Karena sedih. Kami sangat mencintai Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sudah mati sekarang. Maka kami mau bawa rempah-rempah. Kami sudah bikin masukkan ke dalam botol. Kami sudah siap untuk nanti disiramkan ke tubuhnya. Sebagai penghargaan terakhir. Penghargaan terakhir? Iya. Kenapa penghargaan terakhir? Karena kan guru kami sudah mati. Yesus sudah mati. Dia tidak mungkin bangkit lagi. Berarti kami sudah tidak akan bertemu dia. Ini bikin kami sedih. Nah murid-murid Yesus tidak tahu Yesus bangkit. Maka mereka datang untuk berpisah. Mereka datang untuk pamitan. Mereka datang untuk mengatakan selamat jalan Yesus. Selamat jalan rabi. Selamat jalan guru. Selamat jalan pemimpin kami. Kami senang berkenalan dengan engkau. Tapi sekarang kami berpisah sebab engkau mati. Wah jadi mereka tidak percaya kebangkitan. Kenapa gak percaya kebangkitan? Karena mereka tidak pernah lihat. Ada orang yang disebut sebagai orang mati. Bisa bangkit sendiri. Memang benar Yesus membangkitkan orang mati. Tapi sekarang Yesus sendiri yang mati. Kalau dia sendiri yang mati. Bagaimana mungkin bisa bangkit? Maka mereka sedih. Dan mereka tidak punya pengharapan. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Dan bahkan mereka tidak tahu. Kalau Yesus sudah bangkit. Maka mereka datang bawa rempah-rempah. Sambil sedih, sambil nangis. Yuk kita pergi ke kubur Yesus. Iya. Aduh kenapa sedih? Karena dia sudah mati. Kami gak sempat meneratapi. Kami sudah melihat dia mati di kayu salib. Tapi setelah itu ada hari sabat. Dia segera diturunkan dan dimasukkan ke kuburan. Kami tidak sempat berpamitan. Kami tidak sempat mengatakan selamat jalan. Kami ingin menangisi dia. Tapi sekarang kuburnya kosong. Mereka tambah sedih. Haduh kuburnya pun kosong. Tidak ada lagi mayatnya. Bagaimana kita bisa memberikan rempah-rempah ini? Bagaimana kita bisa menyatakan cinta kasih kami. Kepada dia yang sekarang mayatnya pun tidak ada. Jadi murid-murid tidak mengerti. Tapi malaikat langsung memberitahu. Mengapa mencari dia yang bangkit. Di antara orang mati. Ayat yang kelima dari Lukas 24. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati. Inilah hal kedua yang kita mau pelajari tentang Pasca. Hal pertama bahwa Masmur 22 mengatakan. Yesus bangkit maka dia akan membawa orang memuji Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah menolong Yesus. Dan Yesus ditolong. Membuat kita juga ditolong. Karena pertolongan kepada Yesus adalah pertolongan yang mematikan maut. Yesus bangkit dan maut dimatikan. Maka kita bisa tertolong juga. Itu sebabnya Yesus mengatakan. Saya mau bawa banyak orang untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan menolong aku. Dan Tuhan menolong semua orang yang lain. Maka mereka memuji Tuhan. Mereka meninggikan Tuhan. Mereka menyatakan penghormatan kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia bangkit. Dia beritakan kepada murid-murid dirinya bangkit. Supaya murid-murid memuji Tuhan. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua dari Lukas 24. Yaitu bahwa bangkitnya Yesus membuat orang tidak perlu lagi mencari pemimpin agama yang mati. Banyak orang menjadi orang beragama. Kenapa beragama? Karena ada ajaran bagus dari agama. Ada ajaran bagus dari agama Hindu. Ada ajaran bagus dari agama Buddhis. Ada ajaran bagus dari agama Islam. Ada ajaran bagus dari agama Konghucu. Dari mana ya ajaran bagus ini? Waktu kita baca ajarannya. Hati senang. Wah ada banyak ajaran bagus. Oh ternyata ajaran bagus ini adalah ajaran dari pendiri agama. Ada yang mendirikan agama. Ada yang satu orang. Ada yang banyak orang. Agama Hindu didirikan oleh banyak orang. Dari sejarah kuno di India. Agama Konghucu didirikan oleh murid-murid dari Konghucu. Yang pernah belajar mendapatkan hikmat dari Konghucu. Agama Islam muncul karena ajaran dari seorang bernama Muhammad. Ajaran-ajaran dari Buddhis diturunkan oleh beberapa orang. Salah satu yang paling penting adalah Siddhartha Gautama atau Siddhartha Sakyamuni. Jadi ada pemimpin-pemimpin agama yang menulis, yang mengajar. Wah ajarannya bagus. Senang dengarnya. Lalu ajaran itu diajarkan ke murid-murid. Kemudian murid-murid ajarkan lagi ke murid-murid yang lain. Lalu murid-murid ajarkan ke anak-anak mereka. Nanti anak-anak ajarkan lagi ke anaknya anak mereka. Nanti anaknya anak mereka ajarkan lagi ke anaknya anaknya anak mereka. Terus sampai puluhan tahun. Sampai ratusan tahun. Sampai ribuan tahun. Agama terus bertahan. Tapi setelah ribuan tahun kita tanya. Agama ini dari mana ya? Oh dari pendiri yang hebat. Di mana pendirinya sekarang? Sudah mati. Sudah mati kapan? Ribuan tahun yang lalu. Di mana Siddhartha Sakyamuni sudah meninggal. Kuburannya ada. Di mana Muhammad juga sudah meninggal. Kuburannya ada. Sakyamuni dihormati oleh orang-orang beragama Buddhis. Muhammad dihormati oleh orang-orang Islam. Tapi kalau kita tanya. Di mana pendiri agamamu? Sudah dikuburkan. Kuburnya masih ada? Masih. Kenapa masih ada? Karena kami mengasihi. Menghargai. dan menghormati dia. Kami ingin menjadi murid yang mengikuti dia dengan setia. Jadi kami tidak ingin melupakan dia. Maka meskipun dia sudah mati. Kami terima pengajarannya. Kami pelihara pengajarannya. Dan kami teruskan ke generasi-generasi berikut. Tapi di mana pendiri agamamu? Ya sudah mati. Jadi pendiri agama Islam. Yaitu Muhammad. Sudah meninggal. Pendiri agama Buddhisme. Siddhartha. Juga sudah meninggal. Pendiri ajaran Konfusianisme. Yaitu Konghucu. Juga sudah meninggal. Sekarang bagaimana dengan pendiri agama Kristen? Apakah pendiri agama Kristen ada kuburannya? Gak ada. Loh. Kok gak ada? Kenapa gak ada? Karena dia sudah bangkit. Kok bisa bangkit? Karena Allah membangkitkan dia. Kenapa Allah membangkitkan dia? Karena dia orang benar. Dialah yang suci. Dialah yang kudus dari Allah. Harusnya dia tidak mati. Tapi dia mati demi menebus dosa kita. Maka Allah membangkitkan dia. Jadi hanya Yesus yang bangkit. Maka orang-orang yang beragama. Mencari agama dari ajaran orang yang sekarang sudah meninggal. Tetapi agama Kristen mengikuti ajaran dari seorang yang sudah meninggal. Sudah bangkit. Kuburan Yesus kosong. Batunya digulingkan. Lalu perempuan-perempuan yang mau memberikan rempah-rempah ke tubuhnya Tuhan Yesus. Tidak melihat ada mayat dibaringkan. Kemana dia? Malaikat mengatakan. Dia sudah bangkit. Kenapa cari yang mati di tengah-tengah yang bangkit? Wah inilah pengharapan besar itu. Inilah yang bikin semua murid menjadi senang. Kami sangat bersuka cita. Karena kami mendapatkan berkat yang limpah sekali. Kami diberkati bukan hanya dengan ajaran. Tapi dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi bangkitnya Tuhan Yesus menghancurkan kematian. Iman Kristen adalah iman yang didirikan di atas bangkitnya Yesus. Adakah agama yang didirikan di atas bangkitnya pendirinya? Enggak, karena tidak ada pendiri agama yang bangkit. Siddhartha sudah meninggal dan dia belum bangkit, dia tidak bangkit. Konghucu sudah mati dan dia tidak bangkit. Muhammad sudah meninggal dan dia tidak bangkit. Yesus sudah mati, tapi lihatlah dia sekarang hidup dan dia hidup sampai selama-lamanya. Kenapa dia bisa hidup sampai selama-lamanya? Karena dia bangkit, dia diberikan kemenangan atas maut. Jadi anak-anak sekalian, mau cari agama yang pendirinya sudah meninggal? Jangan. Mau cari agama yang pendirinya sudah bangkit? Ya, ini yang membuat aku mendapatkan pengharapan. Sama seperti Yesus bangkit, demikian juga aku akan bangkit. Maka iman Kristen lain dengan agama-agama lain. Semua agama ada pendiri yang sudah meninggal. Tetapi agama Kristen punya pendiri yang sudah bangkit dan menyatakan kemenangan atas maut. Inilah pesan yang kedua yang kita ambil dari Lukas 24. Pesan yang ketiga, kita membaca dari Yohanes 20. Yohanes 20, kita membaca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya bacakan ya, Yohanes 20 ayat 11 dan 12. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya. Dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ini ada Maria Magdalena. Dia sedih, dia pergi ke kubur sambil menangis. Lalu dia lihat, loh kuburnya kok kosong. Dan dia lihat ada dua orang malaikat lagi duduk. Ini peristiwa yang sedikit lain ya. Jadi ini keadaan atau peristiwa yang beda dengan yang Lukas. Ini sedang menceritakan dua peristiwa yang berlainan. Waktu Maria Magdalena lihat ke kubur, dia kaget. Kuburnya kok kosong? Wah, berarti mayat Yesus diambil. Mirip, sama dengan sedihnya orang-orang yang menjenguk ke kubur Yesus di dalam Injil Lukas. Kalau Yesus sudah tidak ada, saya sedih. Saya tidak bisa memberikan rempah-rempah. Memberikan penghargaan kepada Yesus yang saya sangat cintai. Tapi di dalam Injil Yohanes ada yang penting. Beda dengan apa yang dibagikan di dalam Injil Lukas. Karena Injil Yohanes pakai simbol. Jadi kita sudah dengar sama-sama tadi. Masmur 22. Allah membangkitkan Yesus. Karena Yesus itu benar. Karena Yesus itu suci. Dan kebangkitannya mengalahkan maut. Di dalam Lukas 24. Yesus adalah yang bangkit. Sedangkan semua orang lain mati. Termasuk para pendiri agama. Jadi semua pendiri agama sudah meninggal. Tetapi Yesus sudah bangkit. Inilah kemenangan atas maut. Yang kita percaya dari Tuhan Yesus. Sekarang yang ketiga. Yaitu ada simbol dari Yohanes. Simbol apa ya? Simbol kubur yang juga tempat suci. Waduh. Masa simbol kubur sama dengan tempat suci. Kubur kan bukan tempat suci. Kuburan itu tempat orang mati. Orang yang sudah mati dibaringkan di dalam kuburan. Itu baru benar. Tapi orang yang sudah mati ditaruh di kuburan. Tidak membuat kuburan jadi suci dong. Kuburan ya kuburan tempat orang mati. Bahkan banyak orang takut sama kuburan. Orang Yahudi menganggap kuburan itu najis. Kalau kamu meratap pergi ke kuburan. Kamu tidak boleh beribadah dulu. Tunggu sampai satu minggu. Atau sepuluh hari. Baru bisa beribadah lagi. Jadi tidak banyak orang yang mau dekat ke kuburan. Dan tidak ada orang yang menganggap kuburan itu tempat suci. Kuburan dianggap menjadi tempat maut berkuasa. Karena gak ada orang yang ditaruh di kuburan yang masih hidup. Masa orang hidup di kubur. Orang mati yang di kubur. Itu sebabnya kuburan identik dengan kematian. Kuburan dekat artinya dengan kematian. Jadi kalau tanya dimana orang mati ya di kuburan. Apa yang ada di kuburan ya orang mati. Orang mati dimana ya di kuburan. Kuburan ada apa? Ada orang mati. Jarang ada yang bilang ada apa di kuburan? Ada shopping center. Gak mungkin. Ada apa di kuburan? Ada teman-temanku. Kita mau pesta di kuburan. Gak bisa. Kuburan tempatnya orang mati. Maka maut dinyatakan sebagai kuasa dari alam kubur. Di kuburan maut yang berkuasa. Yang lain tidak berkuasa. Tapi perhatikan di dalam Injil Yohanes 20. Dikatakan setelah Yesus bangkit. Maka kubur Yesus jadi tempat suci. Loh kok bisa jadi tempat suci? Karena ada simbol barang suci di dalam Yohanes 20. Coba kita baca ayat yang ke-12. Semua anak lihat Yohanes 20 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita ya. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di mana? Di sebelah kepala. Dan yang lain di sebelah kaki. Di mana tempat mayat Yesus terbaring. Orang zaman dulu baringkan mayat di atas sebuah tempat dari batu. Yesus juga dibaringkan di atas tempat yang berbentuk persegi panjang. Yesus ditaruh di situ lalu kuburannya ditutup. Itu cara pemakaman orang kuno. Orang zaman dulu. Lalu orang yang sudah ditaruh di dalam kuburan. Di gua yang ditutup. Dibiarkan dua tahun. Kenapa dua tahun? Supaya seluruh badannya akhirnya diurai. Membusuk diurai. Lalu tinggal tulang. Nanti tulang-tulang itu dikumpulkan. Dimasukkan ke dalam satu kotak yang kecil. Bernama Oswari. Inilah tempat tulang belulang itu ditaruh. Nah jadi waktu Yesus sudah mati. Dia ditaruh di atas kuburan. Di dalam gua. Di atas satu tempat yang berbentuk persegi panjang. Di tempat yang dari batu. Lalu mayat Yesus ditaruh di atasnya. Sekarang mayat Yesusnya sudah hilang. Karena dia sudah bangkit. Tapi ada simbol yang penting. Yaitu dikatakan. Dua orang malaikat ada di situ. Yang satu duduk di sebelah kepala. Yang satu duduk di sebelah kaki. Di tempat Yesus dibaringkan. Ini lambang apa ya? Ada malaikat di tempat yang persegi panjang. Yang satu di ujung yang satu. Yang satu di ujung yang lain. Ini mirip dengan apa yang diajarkan di dalam kitab keluaran. Mari kita membaca keluaran 37. Keluaran fasal yang ke 37. Saya membacakan ayat yang ke 20. Maaf. Keluaran 37. Kita baca ayat yang ke 5. Ayat yang ke 6. Ayat yang ke 7. Ayat ke 8. Sampai ayat yang ke 9. Keluaran 37. Ayat 5. Ayat 6. Sampai 9. Saya bacakan dari ayat 6. Dibuatnyalah tutup pendamaian. Dari emas murni. Dua setengah hasta panjangnya. Dan satu setengah hasta lebarnya. Dibuatnyalah dua kerup dari emas. Kerup itu apa? Kerup itu adalah makhluk sorgawi. Seperti malaikat. Dibuatnyalah dua kerup atau dua malaikat. Dari emas. Dari emas tempaan dibuatnya itu. Dan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Satu kerup pada ujung sebelah sini. Dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu. Dibuatnya kerup itu. Pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah. Menghadap muka kerup-kerup itu. Jadi anak-anak bayangkan. Ada tabut perjanjian. Dibuat oleh Musa. Di dalamnya ditaruh tongkatnya Harun. Di dalamnya ditaruh dua loh batu. Dan di dalamnya ditaruh roti mana. Nah ini merupakan simbol dari perjanjian Tuhan. Setelah itu dibuat tutup pendamaian. Ditaruh. Kemudian di atas tutup pendamaian. Diukirlah dua kerup. Kerup itu mahluk sorgawi. Yang menjaga kekudusan Tuhan. Lalu dua kerup ini. Satu di sisi yang satu. Satu di sisi yang lain. Ditutup pendamaian. Yang bentuknya persegi panjang. Jadi dua kerup di ujung satu. Satu kerup di ujung satu. Satu kerup di ujung yang lain. Ini mirip dengan simbol. Yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Mari kita kembali membaca. Dari Injil Yohanes. Fasal yang ke-20 tadi. Ayat 12. Dan tampaklah olehnya. Dua orang malaikat. Berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala. Dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Ini mirip dengan gambaran tutup pendamaian. Jadi Injil Yohanes. Injil Yohanes. Sedang menjelaskan kuburan Yesus. Tempat Yesus dibaringkan. Mirip dengan tempat kudus. Yaitu ada tutup pendamaian. Loh. Kuburan kok jadi tempat kudus. Kuburankan tempat orang mati. Kuburan Yesus jadi tempat kudus. Kenapa kuburan Yesus jadi tempat kudus? Karena Yesus pernah mati di situ. Tapi sekarang dia sudah bangkit. Wah kuburan Yesus jadi tempat kudus. Ayo kita pergi di sana. Kita pergi ke sana. Untuk menghargai Tuhan Yesus. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Yang pertama kuburannya sudah gak tahu dimana. Yang kedua malaikatnya sudah pergi ke surga. Gak lagi ada di kubur terus. Masa malaikatnya terus tinggal di kuburan. Sampai kapan kita di sini? Lima ribu tahun. Wah enggak dong. Maka setelah menyatakan simbol. Yesus sudah bangkit. Ini adalah tempat suci. Mereka pun balik ke surga. Jadi tempat sucinya tidak ada lagi. Masih ada. Mana tempat sucinya? Tempat sucinya adalah hatimu dan hatiku. Karena Yesus pun mati untuk menebus kamu dan saya. Maka kematian Yesus bukan menjadikan gua kuburan jadi tempat suci. Tapi kematian Yesus membuat kita yang harusnya masuk kuburan jadi tempat suci. Mana tempat sucinya? Tempat sucinya bukan kuburan Yesus. Tempat sucinya adalah diri kita semua. Semua orang yang nanti akan mati kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dia akan dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan menyucikan orang-orang miliknya dan menghindarkan mereka dari bencana maut. Tuhan melindungi orang-orang yang suci. Tuhan melindungi orang-orang yang dia tebus. Dan Tuhan membuat maut ditaklukan. Sehingga tidak ada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus yang tidak akan dibangkitkan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Nah inilah simbol yang disadari oleh Yohanes. Karena Yohanes begitu mengagumi Tuhan Yesus. Dia ingin lihat setiap detail dari kehidupan Tuhan Yesus. Dan dia ingin belajar dari setiap detail dari apa yang dia lihat ada pada Tuhan Yesus. Dia mau belajar, dia mau mengerti dengan mengamati hidup Tuhan Yesus. Lalu Yohanes sedih karena dia mengalami Yesus dimatikan. Kalau aku belajar dengan melihat Yesus hidup. Aku belajar dengan melihat Yesus jalani hidup hari demi hari. Sekarang bagaimana ya? Yesus sudah mati aku tidak lagi punya contoh. Tapi Yohanes tetap pekah. Dia tetap mau lihat. Dia tetap mau belajar. Ada simbol apa ya? Ada penjelasan apa yang Allah mau ajarkan kepadaku. Nah karena Yohanes ingin belajar. Akhirnya Yohanes menyadari bahwa Tuhan sedang memberikan simbol. Bahwa tempat dimana Yesus dibaringkan adalah tempat yang suci. Ini berarti kuburan Yesus tempat suci? Bukan. Tapi ini adalah simbol untuk hati kamu dan hati saya. Kita punya hati yang berdosa. Tapi Tuhan rela mati bagi kita. Maka hati kita menjadi tempat suci. Hati kita menjadi tempat kediamannya roh kudus. Nah maka simbol itu penting untuk kita pahami. Sebab simbol itu menjelaskan tentang hal yang lain yang dijadikan hal utama. Simbol misalnya ada tanda. Ada gereja 500 meter ke depan. Lalu ada tanda panah. Itu simbol gereja. Itu belum gerejanya. Tapi kalau kita ikuti 500 meter ke depan baru ketemu gedung gereja. Nah baru kita tahu. Inilah yang ditunjuk oleh simbol itu. Demikian juga ketika malaikat duduk di kubur Yesus. Ini memberikan simbol seperti tabut perjanjian di bait suci. Dan simbol ini Tuhan nyatakan untuk kita. Supaya kita belajar. Bahwa Tuhan setia kepada perjanjiannya. Dan dia tidak pernah membiarkan maut menang. Allah tidak mau maut menang. Maka Allah menaklukan maut. Dengan membuat Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Yang menggantikan saya. Yang rela mati demi saya. Yang mengambil luka saya. Yang mengambil kematian saya. Lalu dia pikul di atas kayu salib. Dan dia mati menggantikan saya. Kalau begitu di dalam kematiannya. Saya mendapat berkat. Di dalam kematiannya aku dikuduskan. Kematian justru ada di tempat. Di mana kematian dihancurkan. Oleh karena kebangkitan. Jadi Yesus dikuburkan. Dan dia bangkit. Sekarang kuburannya. Menberikan simbol. Bahwa Tuhan yang suci. Adalah Tuhan yang mau memberikan kemenangan. Di tengah-tengah kematian. Di tempat orang mati. Tuhan menyatakan kemenangan. Di tempat orang hancur hidupnya. Tuhan memberikan kemenangan. Inilah pesan pasca yang indah. Allah adalah Allah. Yang memberikan kemenangan di tempat. Di mana musuh berkuasa. Di mana si kuburan berkuasa. Di mana si roh jahat berkuasa. Di mana si maut berkuasa. Di dalam kuburan. Maksudnya ada roh jahat di kuburan. Bukan. Tapi orang mati adalah lambang kuatnya kuasa si jahat. Si jahat berhasil membuat manusia jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Maka semua orang mati karena dosa. Dan kalau semua orang mati karena dosa. Maka tidak ada yang bisa menang. Karena semua sudah berdosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pasti akan mati. Maka siapa yang sudah berdosa pasti mati. Loh kalau semua orang berdosa pasti mati. Bagaimana mengalahkan maut dengan Yesus bangkit. Justru di tempat di mana orang biasanya mati. Di kuburan biasanya orang mati. Tapi justru di kuburan Yesus bangkit. Dan di kuburan itu Yesus menyatakan kekudusan. Dengan ada dua malaikat. Yang seperti kerup ditabut perjanjian. Sehingga kita orang percaya bisa mengatakan. Oh Tuhan terima kasih. Sebab engkau lah yang memberikan kami keselamatan. Engkau lah yang memberikan kami kekuatan. Engkau lah yang memberikan kami kemenangan atas maut. Yesus sudah menang. Maka anak-anak semua dan saya yang beriman kepada Yesus. Akan menang terhadap kematian. Percayakah kamu kalau kita menang atas kuasa maut karena Tuhan Yesus? Percayakah kamu kalau kita mengalahkan kuasa maut oleh karena Yesus yang sudah bangkit? Inilah pesan dari Yohanes 20 yang kita baca. Jadi Masmur 22 menyatakan Allah menolong Yesus dan karena dia menolong Yesus maka kematian pun dikalahkan. Yang kedua kita sudah belajar bahwa Yesus bangkit. Dia tidak sama dengan pendiri agama manapun yang mati. Yesus sudah bangkit. Yang ketiga kita juga belajar di tempat di mana maut berkuasa. Di situ justru Yesus menyatakan kekudusannya. Dia adalah yang kudus dan dia menyatakan kemenangannya. Dan kekudusannya di dalam tempat yang paling cemar. Tempat yang paling dekat dengan kematian. Justru jadi tempat di mana Allah menyatakan kemuliaan dan kekudusan Kristus. Maka kita bersyukur sebab kita memperoleh pesan pasca yang indah. Tuhan mengalahkan maut. Tuhan menyingkirkan kematian. Tuhan memberikan kemenangan. Kiranya anak-anak sekalian makin bertambah di dalam kekaguman kepada Tuhan. Dan makin bertumbuh di dalam mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak di surga kami mohon anugerahmu. Sehingga kami makin bertumbuh untuk mengasihi Tuhan. Kami makin bertumbuh di dalam mengagumi Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Pimpin kami untuk hidup bagi Tuhan. Saat ini sampai selama-lamanya. Dengarlah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembahasan pasca kita. Sampai jumpa di dalam PA anak yang berikutnya. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian kita bersyukur. Karena Tuhan mengampuni kita. Menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dan setelah itu ia memberikan hidup yang baru. Dari mana kita tahu? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Maka tiga hari kemudian ia bangkit. Dan kebangkitannya membuat satu bukti. Bahwa ada hidup yang baru yang mengalir. Yang akan diberikan juga kepada kita yang percaya kepadanya. Mari kita menyanyikan lagu Sungguh Hidup Penebusku. Ini adalah satu lagu pujian yang sangat baik. Supaya kita selalu mengingat. Bahwa penebus kita penebus yang hidup. Bukan cerita-cerita zaman dahulu. Yang tidak ada kenyataannya. Tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Sungguh-sungguh bangkit. Dan ini menjadi satu pengharapan. Dan ini adalah bukti cinta kasih Tuhan yang besar. Yang bisa kita pegang seumur hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Hidup Tuhan ku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Anak-anak peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang besar. Karena kita mengatakan semua orang ujungnya adalah mati. Kalau mati maka sepertinya apa yang diusahakan habis. Tetapi orang Kristen tidak demikian. Karena kita memiliki penebus yang hidup. Penebus yang mengalahkan kematian. Ini adalah satu berkat besar yang Tuhan berikan ke dalam kekristenan. Dan kekristenan dipimpin oleh Sang Juru Selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang pernah mati tetapi mengalahkan kematian di dalam kebangkitan. Puji Tuhan. Anak-anak sekalian kita akan menutupi anak kita pada siang hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di Sabtu-Sabtu mendatang. Jam 1 siang pada waktu Indonesia bagian barat. Kita akan menyanyikan lagu Sekarang Ku Milik Yesus. Setelah kita ditebus. Kita diberikan hidup yang baru. Kita diberikan janji kebangkitan di dalam Kristus. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penutup PA Pascah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus mengasih hidupku. Tak kuasa lain mengalahkan dia. Yesus berkorban bagi aku. Sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pun milikku. Bukan untung sementara. Tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa. Yesus datang menyelamatkan aku. Ku diangkatnya dari dosa. Sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pun milikku. Bukan untung sementara. Tapi selamanya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami sangat bersyukur. Karena kami sudah ditebus oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap Pasca kami mengingat cinta kasih Tuhan yang besar. Cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan kami dari kesesatan. Cinta Tuhan yang mencari kami orang berdosa. Cinta Tuhan yang menebus kami sehingga kami diberikan hidup yang baru. Dan kami bukan milik si jahat. Tetapi kami adalah milik Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan. Karena kami milikmu selamanya. Tidak ada hal lain yang bisa merebut kami dari tangan Tuhan. Dan biarlah kami tahu bahwa ini adalah bukti cinta kasih Tuhan yang besar. Tuhan terima kasih kalau kami boleh dimiliki oleh Tuhan. Tuhan terima kasih kalau kami boleh memiliki Tuhan. Dan biarlah hidup kami mulai hari ini dan seterusnya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami mulai hari ini betul-betul sadar bahwa hidup kami dipimpin oleh cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Satu-satunya pemimpin yang hidup kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak PA Pasca kita pada siang hari ini sudah selesai. Kita bersyukur ada satu juru selamat. Dan juru selamat itu sudah bangkit. Dan juru selamat itu memiliki kita selama-lamanya. Sampai jumpa di PA Anak kita pada Sabtu siang. Sabtu mendatang jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Daaah selamat Pasca.